bismillahirrohmanirrohim anak-anakku pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ikhtiar jadi setelah kita punya sikap yang positif dan selalu yakin akan kebaikan Allah dengan yang disebut optimis maka kita harus berikhtiar ikhtiar itu bekerja keras yaitu berusaha sungguh-sungguh karena yakin bahwa Allah akan memberi kepada hambanya sesuai dengan apa yang telah diusahakan jadi ikhtiar ini kelanjutan dari optimis optimis saja kalau kita tidak mau berusaha maka tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan jadi sekali lagi dengan sikap optimis selalu ditindaklanjuti dengan kerja keras atau sungguh-sungguh insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik berikutnya contoh-contoh ikhtiar ada beberapa contoh orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja bekerja apa saja jadi kalau hanya tidur-tiduran tidak akan mendapatkan apa-apa orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran supaya ada yang disimpan ditabung orang yang ingin sehat harus rajin olahraga menjaga kebersihan orang yang sedang sakit dan ingin sembuh harus mau berubat nah ini contoh-contoh bukti seseorang itu berikhtiar ya tentu sekali lagi harus dimulai dari optimisme berikutnya anak-anak sekalian ini ada ayat Allah di dalam surat Az-Zumar maaf Az-Zumar atau An-Najm ya nanti kita cek a'udhu billahi minas syaitanirrojim bismillahirrahmanirrahim wa'al-laysalil insani ilah masa jadi dan tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakan ya jadi bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakan Dan sesungguhnya usaha itu Kelak akan diperlihatkan kepadanya Jadi jangan pernah Apa Ragu ya Ada ungkapan anak muda itu apa Hasil Tidak mengkhianati Usaha ya Hasil itu tidak akan mengkhianati Usaha Kalau kita mau berusaha Insyaallah ada hasilnya Thumma yu jazahul jazahal Awfa Kemudian akan diberi balasan Kepadanya dengan balasan Yang paling sempurna Jadi luar biasa Allah subhanahu wa ta'ala itu Memberikan balasan itu yang terbaik Balasan yang Terbaik Wa anna ila Robbikal muntaha Dan hanya kepada Allah lah Kesudahan segala sesuatu Jadi kembalikan kepada Allah Tawa kalah kepada Allah Yang penting Berusaha Jadi jangan pernah Mengeluh Jangan pernah Bersedih Jangan pernah merasa Ya baper Apalagi ya Jangan Kembalikan pada Allah Apapun yang diberikan Allah Itulah yang terbaik Itu harus menjadi prinsip Orang yang beriman kepada Allah Apapun yang diberikan Allah Itulah yang terbaik Berikutnya Anak-anak Kisah inspiratif Ya Ada anak Sopir Angkot Ini kisahnya orang malang Kalau gak salah ya Di buku kalian ada Iwan Itu lahir dari keluarga miskin Ketika SMA Dia tekun belajar Hingga dia diterima di PMDK PMDK itu Kalau sekarang istilahnya Jalur Undangan Ya Penelusuran minat dan kakat Jadi Anak yang bagus Di sekolah SMA Lalu Dicek Diseleksi Lalu Diterima di Perguruan tinggi Nah Alhamdulillah Dia diterima di Institut Teknologi Bandung Ini terkenal ya Seperti kalau di Surabaya Institut Teknologi 10 November Atau ITS Karena dia rajin Maka lulus Dengan nilai Lumayan bagus Dan diterima Di sebuah perusahaan Reset Nah Karena dia kerja keras Ya Prestasinya Bagus Ya Ia kemudian Ditugaskan Bekerja di kantor pusat Nelson Di Nuzok Coba Belajar Di ITB Di Nuzok Menjadi Apa Karena terbaik Di perusahaan Prestasinya Bagus Ya Dibawakan Yuzok Selama 10 tahun Ya berkelana Wih Luar biasa ya Peliling dunia Sampai Manhattan Hingga 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 Posisi Direktur Client Management Nelson Global Dotco Ini sumbernya Dari Sumber Strategi Manager Oke berikutnya Kita berpantun Kita berpantun ya Ke pasar licin Membeli acar Dan segelas es Ya Licin ini Satu Pecamatan ya Di daerah Kami Di Banyuwangi Ya Segelas esnya Tumpah Di bajunya Pak Soleh Ini kayaknya Pak Soleh Gak hati-hati ya Sampai Tumpah Anak yang rajin Belajar Akan sukses Ketika sukses Tetap rendah hati Dan Soleh Ya Saya doakan Kalian Tetap Menjadi orang Yang rendah hati Walaupun sukses Ya Sukses itu Kehendak Allah Dan sudah Menjadi takdir Dari Allah Maka Jangan tetap Jangan lupa Ya Tetap Rendah hati Dan Soleh Ke pasar babat Membeli ubi Jalar Nah Atoh ya Tukal licin Banyuwangi Saya ingin babat Neng lamongan Ya doh Jadi ke pasar babat Membeli ubi Jalar Tak lupa Membeli Segelas es Kepanasan terus ya Selalu Membeli Segelas es Anak hebat Tak pernah berhenti Belajar Jadi walaupun hebat Tetap belajar ya Karena semangat Belajar Jadi sukses Jadi anak-anakku Jangan pernah Berhenti Belajar Tetap Semangat Ya Karena Masa depan Kalian Masih Cukup Panjang Kalian harus Banyak Belajar Karena di luar sana Persaingan Kehidupan Persaingan Dalam Per Apa ya Istilahnya Ya pokoknya Cari pekerjaan Itu perlu Persaingan Dan Hanya para Pemenang Para juara Orang-orang yang Semangat Bekerja Optimis Itulah yang akan Mendapatkan Kesukses Nah Pantun Terakhir Anak-anak Cendrawasih Dari Papua Ke Papua Barat Untuk Berlibur Ya Terima kasih Kita sudah Persuah Jangan Lupa Berdoa Dan Bersyukur Demikian Semoga Bermanfaat Pembelajaran Kita Dan Allah Merida kita Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala ilaha ila'anta Astaghfiruka wa atudu ilaih Alhamdulillahi Rabbil Alamin